Festival Praktik Serdas Karimantan Barat adalah kumpulan dari kisah-kisah inovatif dari masyarakat yang merupakan aktor pembangunan selain dari pemerintah itu sendiri. Kisah-kisah yang ada itu mengharukan karena usaha yang dilakukan adalah usaha yang keras. Kisah-kisah yang diangkat juga merupakan kisah yang membanggakan karena hasil kerja keras dari masyarakat yang bergabungan tangan dengan stakeholder membuahkan hasil yang membanggakan. Kemudian kisah-kisah itu juga adalah kisah-kisah yang inspiratif karena menebarkan semangat untuk berjuang lebih baik, untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak di Kalimantan. Kali ini izinkan Wahana Visi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dukungan dan juga kerjasama yang selama ini telah dibina bertahun-tahun dengan Wahana Visi. Dan terutama dengan Bapeda Provinsi Kalimantan Barat yang bersama-sama dengan Wahana Visi menjadi fanitia untuk kegiatan Festival Praktik Cerdas Kalimantan Barat. Selamat menikmati karya-karya inspiratif ini dan selamat juga berkarya bagi masyarakat Kalimantan. Proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak hanya menjadi kewajuan pemerintah. Dalam konteks keindonesian itu maka semua pihak, semua pemangku kepentingan, semua stakeholder wajib terlibat dalam pembangunan itu. Pada kesempatan ini pula kami memberikan apresiasi kepada Wahana Visi Indonesia yang telah terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan anak baik melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Apalagi telah terlibat dalam mengkoordinasikan praktik cerdas pembinaan anak-anak di Kalimantan Barat yang diikuti oleh 11 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Besar harapan kami apa yang kita lakukan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi daerah-daerah lain terutama dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat. Upaya yang telah dilakukan dari ujung utara Kalimantan Barat mulai dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Kota Pontianak, dan Singkawang kemudian ke arah timur dari selatan Kabupaten Melawi, Sekadau, Sintang, Sanggau membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan Barat adalah masyarakat yang mau terus maju dan membenahi diri ke arah yang lebih baik. Seluruh praktik cerdas yang melibatkan seluruh pembangku kepentingan baik itu pemerintah, mitra, serta masyarakat termasuk anak-anak adalah inovasi pembangunan yang berpusat untuk peningkatan sumber daya manusia yang berdampak kepada kesejahteraan anak Kalimantan Barat serta tentu saja untuk Indonesia semoga semua praktik cerdas ini dapat dibagikan dan menjadi inspirasi bagi banyak kita. Terima kasih telah menonton!